Pemirsa petugas imigrasi kelas 1 TPI Jambi bersama tim gabungan merazia awak kapal berkeluarga negaraan asing di kawasan pelabuhan Talang Duku, Moro Jambi. Dalam merazia ini, petugas menemukan 8 orang WNA di dalam kapal batu bara berbendera Malaysia yang tengah bersandar di pelabuhan. Kapal Tokput Samudera Umat 1 Kucing yang tengah bersandar di pelabuhan Talang Duku, Kejamatan Taman Rajo, Moro Jambi, didatangi oleh petugas dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi bersama KSOP Talang Duku, polisi, dan tim pengawas orang asing di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Seluruh kru kapal asing pengangkut batu bara berbendera Malaysia ini dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan dokumen presiden oleh petugas. Dalam merazia ini, petugas mendapati 11 orang kru kapal, 8 di antaranya merupakan warga negara asing asal Malaysia, Myanmar, dan India. Seluruh kru kapal dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan pasport tanpa terkecuali, guna memastikan kesesuaian data awak kapal yang berada di dalam kapal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi, Ari Febrianto menuturkan, dari hasil pemeriksaan, agen dan kru kapal asing pengangkut ribuan ton batu bara berbendera Malaysia ini telah memenuhi persyaratan dan regulasi yang ada. Pihak imigrasi tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian pada kapal batu bara yang bersandar di perairan sungai Batanghari tersebut. Jadi kita sama-sama hari ini melihat kelapangan, ini kebetulan salah satu kapal asing. Kita di sini sama-sama melihat pemeriksaan sesuai dengan tukisnya masing-masing. Kami dari imigrasi mengecek kesesuaian antara kru list itu dan surat-surat perizinannya, begitu juga dari KSOP. Nah, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi, baik dari kru kapal ini dan agen-agennya semuanya sudah memenuhi regulasi yang kita tentukan. Jadi, kami berterima kasihlah semuanya atas kerjasamanya. Tentu ini akan kita tingkatkan ke depannya biar lebih kita mempererat silahat berahmi juga sinergi kami di lapangan untuk memudahkan pelaksanaan fungsi kami. Sementara itu, Cama Taman Rajo, Rizky menyatakan, kegiatan razia kru kapal berkeluarga negaraan asing ini merupakan hal yang positif, guna menunjang investasi yang ada di Jambi. Diketahui, wilayah perairan di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro, Jambi, merupakan salah satu daerah penyumbang investasi terbesar di Provinsi Jambi. Terima kasih kepada Kepala Tentor Migrasi kelas 1, TPI Jambi, berserta Kepala PSOB, yang hari ini kita sama-sama berkunjung di wilayah sekitaran Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro, Jambi, dalam artian bahwa mengecek semua kegiatan-kegiatan di pelabuhan. Jadi, banyak orang asing di sini, yang kemudian ini menjadi salah satu wilayah yang memiliki investasi di wilayah Provinsi Jambi. Jadi, hari ini berjalan lancar dan semoga investasi di Kabupaten Moro, Jambi, dan Provinsi Jambi. Kegiatan pengawasan orang asing oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi bersama tim PORA di Kabupaten Moro, Jambi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.